Intro Kita beralih ke Kabupaten Indra Girihilir Saudara Dalam upaya mengantisipasi terjadi banjir dan terjangkit penyakit yang disebabkan tumpukan sampah Kodim 0314 Indra Girihilir Riau menurunkan langsung ratusan prajurit membersihkan sejumlah saluran air dan tumpukan sampah yang ada di kota Tempilahan Sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya ratusan prajurit Kodim 0314 Indra Girihilir turun ke parit maupun pasar untuk membersihkan sampah yang menjadi penyebab banjir dan timbulnya penyakit Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan segala besar melibatkan berbagai instansi terkait yang ada di Kabupaten Indra Girihilir Dan dim 0314 Indra Girihilid Colinfantri Fiki Nurkuncoro Jati menyebutkan Pelaksanaan karya bakti peduli banjir ini merupakan program dan rem 031 Wirabima yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kodim dalam rangka kepedulian bersama untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang sering terjadi akhir-akhir ini Ratusan prajurit dibantu sejumlah masyarakat membersihkan drainasi di beberapa titik Orang nomor 1 di Kodim 0314 Indra Girihilir juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi dan lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi bersama melaksanakan gotong royong dalam rangka peduli banjir di wilayah Kodim 0314 Indra Girihilir Pada kegiatan pada hari ini? Pagi hari ini merupakan salah satu kegiatan yang kami laksanakan dalam rangka karya bakti penyanyi adik untuk program petuli banjir disini ada tiga kegiatan yang pertama yaitu adalah besi pasar untuk kita mengantisipasi dalam kontak-kontak lantang untuk penyakitnya timbul berkait dengan jurang hujan yang tinggi untuk mengantisipasi banjir kemudian yang kedua kita nanti beristirikan drainase-drainase ada juga penggunaan alat bed di sektor-sektor parit-parit kecil yang biasa dijadikan pusat-pusat pembuangan dan kemudian yang terakhir nanti kita akan mengenakan penanamah kohon buah dan bibit buah sebanyak seribu kohon ya termasuk penanamah bibit kohon mangrove untuk menahan abdasi ketiga kegiatan ini secara besar-besara kita laksanakan khususnya di Kabupaten Indra Girihilir ini merupakan salah satu untuk penjambaran berita dari ujung pimpinan agatan darat saat ini memakasat melewati kohon pangdam dan berdan turun ke kami di Jumat berkah ini kami laksanakan kegiatan dihadiri oleh dari ujung pimpin berda semuanya sempurna pimpinan agatan yang terakhir sempurna untuk bekerja bersama-sama dengan rakyat dan bergabungan kita harapannya ini menjadi sempurna berkah dan bisa memakai kegiatan kegiatan dengan karakter budaya bangsa kita dan terima kasih kegiatan ini sudah dilaksanakan kami laksanakan di koramil-koramil secara tersebar selama 1 minggu hampir 1 minggu mulai dari hari ini setelah sebanyak 20 kecamatan yang melalui koramil maupun pos ramil kita laksanakan kegiatan ini dan yang di kota disuai sebagian masyarakat tinggal sini ini merupakan kegiatan bucak untuk bergiatan untuk bekantar budaya ini budaya ini kegiatan ini mungkin tidak hanya kita laksanakan di sini nanti kita laksanakan secara rutin perprograman ini sudah jalan misalkan dengan masyarakat yang terutama untuk pencerdahan selama musim kerja ini berlanjir termasuk juga berlanjir pasang sebutnya dengan dilaksanakannya karya bakti ini dan DIM 0314 Inhill Letkol Infanteri Viki Nurkun Chorojati berharap mampu mengatasi persoalan banjir yang sering terjadi di Indra Giri Hilir khususnya di kota Tembilahan sehingga memberikan rasa nyaman di lingkungan masyarakat Doni Eka Putra melaporkan